Ya bisa melaporkan langsung dari salah satu area yang paling terdampak bencana di desa Loli Saluran Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kita sudah terhubung dengan reporter Cikal Motazam dan jurukamera Amin Subarkah dari lokasi. Ya Cikal, kondisi di sana saat ini bagaimana, kemudian juga apakah semua kebutuhan warga sudah mulai terpenuhi? Setidaknya untuk kebutuhan dasar di sana, Cikal. Ya Tezar, meskipun belum dikatakan pulih secara signifikan, tetapi saya bisa laporkan bahwa di Kabupaten Donggala atau tempatnya di wilayah paling terdampak, yakni di desa Loli Saluran, ini perkembangannya cukup mengembirakan sebenarnya Tezar. Ketika kemarin masih atau beberapa hari yang lalu ini betul-betul lumpuh, bahkan masyarakat yang terdampak di sini seperti tidak tahu harus melakukan apa, tetapi hari demi hari ini berangsur kian kondusif. Karena yang pertama adalah bantuan logistik ini semakin banyak, datang ke tiap posko, kemudian beberapa hari ini sinyal atau saluran telekomunikasi ini semakin pulih. Kemudian saat ini pun TNI Tandarat sudah mulai masuk ke wilayah desa Loli Saluran untuk melakukan pembersihan Tezar. Saat ini pun kegiatan dari pembersihan terus dilakukan, ini dari TNI kemudian masyarakat, ini secara bergotong-royong ini mulai melakukan pembersihan. Meskipun baru satu sisi saja, karena memang kawasan dari Loli Saluran ini sangat terdampak sekali, wilayah yang huniannya mengalami kehancuran begitu, seluruh bangunan hunian ini cukup banyak, sehingga proses dari pembersihan ini dilakukan secara tahap demi tahap. Tetapi ini adalah satu perkembangan yang cukup baik Tezar, artinya dengan adanya banyak bantuan yang semakin banyak datang ke posko, kemudian kehadiran dari TNI, bahkan kemarin Presiden Joko Widodo juga datang langsung ke Donggala, atau tepatnya ke desa Loli Saluran, ini juga menjadi stimulus bagi warga-warga atau korban yang selamat yang masih berada di bukit untuk turun. Kemudian karena ini mereka juga ingin secepatnya mendapatkan bantuan logistik. Tadi kami juga sempat bertanya ke Panitia dan juga koordinator di posko Loli Saluran, mereka mendapatkan bantuan seperti mie instan, kemudian makanan, dan juga makanan lainnya, kemudian minuman, dan juga pakaian. Kemudian juga di sini sumbangan-sumbangan seperti uang tunai juga didapatkan melalui dari berbagai macam pihak di sini untuk memberikan bantuan Tezar. Dan pembukuannya pun secara baik di sini kami juga melihat, melakukan pembukuan atau laporan keuangan dengan menggunakan papan tulis atau whiteboard, begitu sehingga nantinya masyarakat khususnya di desa Loli Saluran ini bisa melihat langsung bagaimana pengeluaran dari sumbangan, kemudian saldo yang didapat dari uang dari sumbangan tersebut. Jadi sejauh ini meskipun masih dengan segala keterbatasan ini situasinya mulai membaik dan yang paling penting adalah kondisi psikis dari warga-warga yang mungkin masih trauma begitu untuk turun ke pesisir, ini mulai berangsur-angsur untuk turun. Ada pun tadi kami sempat tanyakan ke koordinator di posko ini kira-kira apa yang dibutuhkan. Dan kami mendapatkan jawaban yang cukup menyenangkan begitu ya, bahwa di sini warga sudah mulai bangkit begitu untuk segera melakukan rencana mendirikan hunian darurat. Ini mengingat karena di bulan Oktober, memasuki November, memasuki musim penghujan, dan resiko cukup besar tezar apabila nasi masih bertahan di perbukitan. Resiko bisa saja terjadi dekat itu, perencana ke depan untuk mendirikan hunian darurat ini penting untuk dilaksanakan, dan kami cukup senang begitu mendengar bahwa di sini masyarakat sudah memiliki inisiatif untuk mendirikan tersebut. Nah, dengan adanya inisiatif dari masyarakat, ini juga tentunya harus didukung dengan bermacam bantuan. Setidaknya barang-barang yang cukup mendukung untuk mendirikan hunian darurat ini, seperti terpal, kemudian karpet, ataupun tikar, dan juga alat-alat berat begitu untuk mendirikan. Dan tadi juga diharapkan pemerintah juga bisa gerak cepat begitu tezar untuk segera memberikan bantuan-bantuan yang cukup support atau mendukung untuk mendirikan hunian darurat tersebut. Kami tadi sempat menanyakan kepada koordinator atau panitia posko di sini, apakah sudah ada kabar pasca kedatangan dari Presiden Joko Widodo, mereka juga sangat nyambut baik. Ini juga kedatangan yang cukup melegakan bagi masyarakat, bahwa nantinya masyarakat akan diberikan bagi yang terdampak rumah hancur total akan mendapatkan sumbangan 50 juta. Kita akan nantikan apakah 50 juta tersebut berbentuk uang tunai ataupun berbentuk dengan supporting untuk mendirikan hunian-hunian permanen nantinya. Kemudian ada beberapa hal juga yang bisa saya sampaikan, tezar, khususnya di kawasan yang paling terdampak ini, di Loli Saluran, mereka terdapat 369 kakak, terdiri dari 1.200 orang, yang tentunya ini perlu penambahan personel untuk penambahan atau distribusi logistik ke beberapa titik. Tezar. Baik, Cikal, artinya bahwa kondisi di tempat Anda berada di Loli Saluran yang menjadi salah satu daerah terdampak ini semakin kondusif dengan adanya bantuan yang sudah masuk, kemudian juga warga sudah mulai beraktifitas kembali, Untuk saat ini, Cikal, apakah kemudian warga masih berada di pengusian atau memilih untuk direlokasi ke tempat lain atau bagaimana, Cikal, di sana? Iya, Tezar, kami semalam, kemari malam, juga dengan keterbatasan yang ada, mencoba untuk mengakses posko-posko atau tenda darurat yang dibiliki atau dibangun sendiri oleh warga, tepatnya di desa Loli Oge, ini memang kondisinya masih jauh dari dikatakan layak begitu. Karena di wilayah terdampak ini atau di Kecamatan Benawa ini ada beberapa desa, diantaranya adalah Loli Saluran dan juga Loli Oge. Kami kemarin sempat mengakses untuk melihat bagaimana situasinya di sana, Tezar, bahwa sebetulnya di sini secara keseluruhan gambaran dari kondisi warga di sana, ini sebetulnya sudah mulai berangsur pulih begitu ya, kemudian kami juga melihat bagaimana kondisi kesehatan juga, sebetulnya ini masih bisa dikatakan tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi tentu saja obat-obatan, kemudian logistik pendukung lainnya ini harus tetap dijangkau. Tetapi kami memang belum bisa mengakses ke posko yang lebih jauh atau tepatnya di kaki perbukitan Tezar, karena keterbatasan yang ada kami juga akan terus berusaha bagaimana untuk menjangkau tenda-tenda pengungsi ini yang masih berada sangat jauh begitu ya dari pesisir atau dari daratan. Tetapi secara keseluruhan, Tezar, kebutuhan atau harapan-harapan masyarakat yang berada di posko di bagian bawah maupun di kaki perbukitan ini rata-rata sama, Tezar. Ini membutuhkan makanan, kemudian juga membutuhkan air, dan juga yang terpenting adalah bagaimana nantinya kepastian dari instalasi listrik. Dan berbicara mengenai instalasi listrik, ini baru saja tiba beberapa petugas dari PLN, begitu Tezar, untuk melakukan mapping. Dan sebetulnya tadi kami sempat menanyakan sebelum pelaporan ini kepada pihak petugas dari PLN bahwa tidak lama pas cagamat terjadi, ini sebetulnya PLN sudah mengerahkan tim begitu di Donggala atau tempatnya di Lalu Desa Loli Saluran. Ini sebanyak 126 personil, namun tentu saja instalasi listrik atau normalisasi dari instalasi listrik ini tidak mudah untuk dilakukan. Ada beberapa hambatan tentunya secara teknis, saya juga tidak terlalu mengerti secara teknisnya seperti apa, tetapi tentu saja tim dari PLN ini terus berusaha untuk menyalakan listrik kembali seperti sedia kalah. Tetapi saat ini tidak hanya 126 personil PLN yang siap di sini, tapi juga sudah ada penambahan petugas Tezar. Tadi kami menanyakan bahwa khususnya di Donggala ini sudah ada kurang lebih 600 petugas PLN yang sudah bertugas di sini agar percepatan instalasi listrik ini bisa cepat untuk pulih kembali. Dan tentu saja ini sinyalmen yang baik sekali karena ketika nantinya listrik bisa menyala, penurunan dari masalah-masalah yang ada di lokasi yang paling terdampak ini bisa cepat untuk dikembalikan begitu ke keadaan yang semula dan cepat dipulihkan. Tezar. Jika kalau kita bicara mengenai bantuan, meskipun tadi Anda katakan bahwa bantuan ini sudah banyak yang masuk, lalu apakah kemudian ada kebutuhan-kebutuhan dasar seperti misalnya hal-hal seperti air bersih begitu yang apakah kemudian sudah mencukupi untuk warga di sana? Dan juga tentunya akses dari MCK begitu? Ya, Tezar. Ya, betul sekali Tezar. Dari pantauan kami yang memang belum secara keseluruhan kami bisa mengakses, distribusi atau saluran untuk air bersih ini sebetulnya tidak terlalu bermasalah, khususnya kemarin yang kami pantau di Loli Oge ini karena ada pipa-pipa atau selang yang langsung terhubung ke mata air, jadi untuk stok dari air bersih ini, pengakuan dari atau pernyataan yang kami dengar langsung dari warga di sana, ini tidak terlalu menjadi masalah. Tetapi tentu seperti yang Tezar katakan, seperti ketersediaan MCK, ini sangat dibutuhkan sekali Tezar karena kalau saya lihat bagaimana kondisinya di atas, di posko ini, betul-betul warga di sana itu masih memanfaatkan atau memaksimalkan kondisi seadanya, saya tidak bisa menggambarkan terlalu jauh begitu. Tetapi tentu saja ini menjadi PR tersendiri untuk sesegera mungkin mendirikan MCK, karena ini berhubungan juga dengan kondisi kesehatan dari para pengungsi. Dan itu juga menjadi harapan Tezar, MCK ini menjadi satu yang menjadi prioritas yang nantinya akan segera dibangun. Mengingat ada harapan begitu, bandara di Palu ini sudah mulai bisa beroperasi, kemudian juga akses menuju ke Kabupaten Donggala juga sudah berangsur pulih, ini juga kehadiran dari relawan-relawan, ini sangat penting sekali Tezar, kemudian pihak-pihak lainnya. Karena kalau saya lihat di sini, di posko Loli Saluran ini sudah mulai banyak begitu relawan yang datang, Tezar untuk menanyakan bagaimana kondisi di Loli Saluran, kemudian juga wilayah-wilayah dekatnya seperti Loli Oge, ini juga kita bisa berharap Tezar dengan kehadiran dari relawan ini bisa mempercepat atau menyempurnakan apa yang dibutuhkan oleh warga khususnya di tenda-tenda darurat itu, Tezar. Kita bersama tentunya Cikal, kemudian tadi Anda katakan juga ada rencana warga untuk membuat hunian darurat. Ini sistemnya bagaimana Cikal, apakah mereka akan membangun secara swadaya atau masih menunggu aliran dana dari bantuan yang dikatakan oleh Jokowi itu akan didapatkan 50 juta, itu per kepala keluarga atau per orang Cikal kami konfirmasi kembali? Tezar, maaf bisa diulang pertanyaan Anda tadi. Ya, Cikal ini terkait dengan rencana hunian darurat yang tadi Anda katakan, apakah kemudian masyarakat ini akan membuat secara swadaya atau kemudian masih harus menunggu bantuan dari 50 juta yang dijanjikan oleh pemerintah? Ya, tidak Tezar. Ini adalah benar-benar inisiatif dari warga khususnya di sini, Panitia Posko di Loli Saluran ini yang sudah rapat bersama, kemudian menyimpulkan bahwa ini pengungsi di tiap perbukitan ini tidak bisa dibiarkan begitu lama, karena tentu yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan adalah masukin musim penghujan risikonya terlalu besar ketika nanti masih bertahan di perbukitan akhirnya. Tadi disimpulkan bahwa dengan memanfaatkan sisa-sisa atau puing-puing yang berserakan di sini yang bisa dimanfaatkan untuk pendirian dari hunian darurat ini akan segera dilakukan atas inisiatif masyarakat. Tetapi kalau saya lihat di sini, TNI AD juga sudah ikut membantu masyarakat. Artinya, pendirian hunian darurat ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga tentunya pasti akan dibantu oleh TNI AD. Yang dibutuhkan adalah bahan-bahan atau bahan bangunan untuk pendukung hunian darurat ini. Masyarakat ini tidak mengharapkan bangunan yang seperti semula, permanen, begitu hanya tempat sementara saja. Setidaknya ini agar warga-warga yang berada di perbukitan ini turun, kemudian bisa menetap di hunian darurat. Tapi tentu saja, meskipun sederhana, tetapi kebutuhan-kebutuhan yang paling esensial, yang paling darurat ini juga harus diada di sini. Seperti yang saya katakan tadi, terpal, kemudian karpet, kemudian mungkin selimut, begitu ya. Dan tentu saja bahan logistik juga tersedia dekat dengan hunian tersebut. Kemudian yang menjadi pendukung dari hunian darurat tersebut, juga tentunya ketersediaan dari posko kesehatan. Posko kesehatan kemarin sudah melakukan kunjungan di sini, tetapi belum mendirikan posko tetap, gitu. Masih pergerakannya antar desa ke desa. Di setiap desa atau di setiap posko, ini posko medis ini berhenti sekitar 1 jam setengah hingga 2 jam, dan akhirnya bergerak lagi ke desa berikutnya. Ini harapan dari masyarakat bahwa ada posko kesehatan yang menetap di tiap-tiap desa, garantinya penanganan kesehatan ini bisa dilakukan dengan cepat, begitu. Kemudian berbicara lagi mengenai bantuan dari pemerintah mengenai dengan hunian yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak, begitu. Kemarin yang saya dengarkan yang dipastikan adalah 50 juta tersebut, apakah nantinya akan berbentuk tunai, ataupun berbentuk sarana-sarana atau bahan-bahan untuk mendirikan bangunan rumah kembali. Tetapi yang bisa dipastikan adalah yang mendapatkan bantuan tersebut adalah korban terdampak atau warga yang rumahnya betul-betul hancur tezar. Jadi nantinya akan didata kembali, ini juga akan berkoordinasi dengan perangkat desa yang sudah membentuk panitia, untuk nantinya akan berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah mungkin yang akan ditunjuk di tiap desa, dan nantinya akan diberikan begitu bantuan-bantuan berupa uang tunai ataupun bahan-bahan pendukung untuk mendirikan hunian permanen tersebut. Tezar. Baik, artinya bahwa sudah terlihat adanya tanda-tanda yang positif di sana. Terakhir Cikal, singkat saja. Apakah Anda sudah melihat bahwa perekonomian warga ini sudah akan pulih dalam waktu dekat dengan melihat adanya bantuannya masuk, kemudian juga sinyal yang sudah membaik di sana Cikal? Ya, Tezar, saya belum melihat ada tanda-tanda perekonomian akan pulih, begitu karena di dekat loli saluran juga sebetulnya di sini ada pusat aktivitas masyarakat seperti pasar, begitu. Tetapi ini yang menjadi masalah tersendiri disebutnya, Tezar, karena sampai sekarang ini belum ada trauma healing, begitu. Karena dalam penanganan bencana trauma healing itu sangat penting sekali, bukan hanya terhadap anak-anak, tetapi juga para orang dewasa, terutama untuk pelaku usaha, untuk meyakinkan bahwa ekonomi harus segera bergerak kembali, begitu. Jadi proses pemulihan, kemudian pengembalian sikis dari orang-orang yang terdampak ini harus berjalan dengan beriringan, begitu. Ini yang kita lihat contoh-contoh yang sudah berlangsung di tempat-tempat bencana yang lain, begitu. Dan sampai saat ini pun saya melihat di donggala ini, atau khususnya di loli saluran sebagai tempat yang paling terdampak ini, belum ada trauma healing yang komprehensif, begitu, untuk mengembalikan sikis dari masyarakat untuk segera bangkit dan tidak terpuruk, dan tidak mengalami trauma yang berkepanjangan. Tentu saja anak-anak juga di sini sangat penting untuk diberikan trauma healing. Yang saat ini yang dilakukan adalah bagaimana relawan yang ada, yang ini juga tergabung dari masyarakat. Kemudian kami juga media untuk ikut-ikut turut serta, begitu, dalam datang ke posko-posko, kemudian memberikan sedikit hiburan, begitu. Dan ini yang tentunya harus menjadi perhatian tersendiri, Tezar. Baik, terima kasih Rekan Cikal Multazam dan Jurur Kamera Amin Subarai yang telah melaporkan tetap jaga keselamatan dan juga kesehatan Anda di sana. Terima kasih.